Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube nya dunia jilbab bersama saya Mia Salasabila kali ini saya mau menjawab pertanyaan dari para follower tentang bagaimana sih cara kita menghindari sifat iri hati nah sifat iri hati ini terlihat cukup sepele ya, tetapi bila dia ada dalam diri kita dia bisa menimbulkan dosa-dosa yang lain misalnya, bila di depan rumah kita ada tetangga yang membeli mobil baru, dengan harga yang cukup mahal lantas kita bertanya-tanya kok bisa sih tetangga di depan rumah membeli mobil yang mahal padahal kan mereka tidak bekerja di perusahaan yang besar ataupun memiliki usaha yang cukup maju dari sini iri hati bisa menimbulkan rasa suuzon, bisa menimbulkan fitnah, dan juga gibah karena kita membicarakan tentang orang tersebut oleh karena itu, iri hati harus kita hindari, agar kita terhindar dari dosa dan juga penyakit hati lalu, bagaimana sih cara kita menghindari sifat iri hati? nah, caranya kita harus bisa bersyukur bersyukur dari segala nikmat yang telah Allah berikan nah, biasanya penyebab iri hati ini memang karena kita tidak bisa melihat orang lain itu mendapatkan kesuksesan yang lebih kekayaan yang lebih atau mendapatkan pencapaian yang lebih dalam diri kita sehingga timbul rasa iri di dalam hati kita oleh karena itu kita harus bersyukur dengan segala pemberian dari Allah karena belum tentu kok apa yang kita miliki dimiliki juga oleh orang lain jadi setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing oleh karena itu kita harus selalu bersyukur ya karena dengan bersyukur kita akan terhindar dari penyakit hati dan kita bisa merasakan hidup yang tenang selamat menikmati